Untuk menumbuhkan jiwa kelerusahaan dan meningkatkan pemberdayaan wanita, agar bisa ikut menopang perekonomian keluarga Kartini Perindo menggelar kelas memasak. Dihadiri kota umum Kartini Perindo Liliana Tanusudibio kegiatan ini sekaligus dalam rangka memperingati hari ulang tahun keberdekaan Indonesia yang ke-72. Partai Perindo berkomitmen untuk terus melayani seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Berbagai kegiatan bermanfaat terus dilakukan demi terwujudnya Indonesia yang makmur dan sejahtera. Untuk menumbuhkan jiwa kelerusahaan dan meningkatkan pemberdayaan wanita, sehingga bisa ikut menopang perekonomian keluarga, Kartini Perindo menggelar kelas memasak. Kelas memasak yang diadakan di kantor DPP Partai Perindo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini, dihadiri Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanusudibio. Kegiatan ini sekaligus dalam rangka memperingati hari ulang tahun keberdekaan Indonesia ke-72 tahun. Kartini Perindo menilai keberdekaan adalah suatu hikmat yang diberikan kepada Tuhan oleh kita semua tentunya, yang mana kita harus syukurin keberdekaan ini harus kita isi dengan kebersamaan, dengan tanggung jawab kita sebagai perempuan, terutama Kartini, untuk kita dapat memajukan bangsa, terutama kesejahteraan bangsa. Para peserta merasa senang dan sangat antusias mengikuti kelas memasak yang diberikan sayap Kartini Perindo. Partai Perindo bertujuan mulia untuk Indonesia sejahtera. Dengan Partai Perindo, Kartini Perindo, dan sayap-sayap Perindo, saya berharap kita bisa berbuat lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi untuk bangsa dan negara ini. Kartini Perindo akan terus berkontribusi untuk meningkatkan kesetaraan antara wanita dan pria, sehingga bisa saling berdampingan untuk membangun bangsa. Dari Jakarta Tim Meliputan, MNC Media melaporkan.